Bu, suruh ikut jalannya, sudah tahu ya alamatnya ya Yang saya hormati Ketua Yayasan, Bapak Gatot Yang saya hormati Wakil Ketua Yayasan Yang saya hormati Segenap Pengurus Yayasan yang hadir Yang saya hormati para Romo Yang saya hormati para senior-senior umat Buddha Yang mungkin di hari-hari biasa tidak hadir Namun pada kesempatan ini saya lihat hadir Dan cukup banyak yang hadir Tadi saya di bawah ya Itu lihat mobilnya sampai tidak muat Sampai parkir di tetangga-tetangga Namun saya harapkan sekalapun parkir di tetangga Bapak Ibu tetap harus tenang di sini Dan mohon maaf tadi saya datangnya agak terlambat Karena pada hari ini ya satu hari ini Bikunya full ya Saya empat tempat hari ini ya Melayani empat tempat ya Tadi di Wihara Royal, Wiyung Di sana biasanya saya mengajar di sana Karena ini pas perayaan Biasa mengajar di sana itu saya mengajar Lima pertapa ya Tapi tadi kali ini Karena pas perayaan kurang lebih ada empat puluh Ya lumayan ya Biasa lima pas perayaan jadi empat puluh Kemudian di sini ya Yang biasanya itu separuh dari ini Yang hadir pada kesempatan ini Bapak Ibu dan Anda sekalian Yang mudah-mudah berkenan hadir Di saat detik-detik Waisa ini Detik-detik Waisa ini serentak Seluruh Indonesia di jam yang sama Di jam yang sama ya Ini sebagai untuk membuktikan juga Ini adalah umat real Umat real yang berada di Wihara ini Umat nyata ya Karena Bapak Ibu di saat detik-detik Tidak bisa pergi di dua tempat yang berbeda Ya tidak bisa ya Detik-detiknya sama ya Mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu sekalian Ya mungkin bisa juga biar ya Penuh ya seperti ini juga Umat real yang nyata Pas hari-hari yang lain juga ada detik-detik juga Ya ada juga ya Purnama kan memang ada detik-detik ya Yang saya hormati pemimpin Buja Bakti Ya dan Bapak Ibu sekalian Pertama-tama saya selaku pembina Biku di Jawa Timur Mengucapkan Kepada Bapak Ibu selamat ya Merayakan Tri Suci Waisa di tahun 2567 Di tahun 2023 Peristiwa Tri Suci Waisa Atau kelahiran penerangan dan wafatnya Yang aslinya itu tidak dirayakan bersama-sama Ya tidak dirayakan bersama-sama tapi sendiri-sendiri Ya ada beberapa versi-versi di dalam tradisi Buddhis Sekte ya aliran-aliran agama Buddha Bahwa kelahiran Bayi Sidhartha Atau tiga peristiwa itu diperingati di bulan yang berbeda Di tanggal yang berbeda Ya misalnya saja peristiwa kelahiran Itu juga berbeda-beda di antara sekte dan aliran agama Buddha Kenapa satu orang satu tokoh Kok kelahirannya bisa berbeda-beda Dalam peringatannya Jawabnya karena Karena Bayi Sidhartha Atau pangeran Sidhartha itu tidak mempunyai akte kelahiran Ya mungkin dengan orang tuanya dulu begitu lahir Tidak dicatatkan di kependudukan Sehingga tidak mempunyai akte kelahiran Sehingga masing-masing mengklaim Ya tanggal-tanggal tertentu Yang sudah disuka itu sebagai tanggal kelahiran beliau Namun Bapak Ibu sekalian Perbedaan tanggal dan peringatan hari peringatan kelahiran atau yang lain Ternyata tidak menghalangi umat Buddha untuk bersatu Ya sejak tahun 1950 Terjadi kesepakatan oleh tokoh-tokoh umat Buddha di seluruh dunia Di Sri Lanka bahwa peringatan tiga peristiwa penting itu Bisa diperingati secara bersama-sama Ya sekalipun juga tetap menghormati Bagi sektor dan aliran yang lain Tradisi yang lain Bisa merayakan sesuai dengan keyakinan Masing-masing Misalnya saja di saat tanggal kelahiran Dalam masyarakat Hitungan Cenes Ya itu tanggal 8 bulan 4 Sebetulnya sudah berlalu yang lalu Namun disini pun juga bisa Diperingati ya Tadi Bapak Ibu sudah Nyiram bayi sidarta ya Tadi mungkin tidak semua ya Bagi yang belum silahkan nanti masih ada kesempatan Mau nyiram berapa kali terselah Kalau setelah acara ini Ya itu Bapak Ibu sudah sekalian yang saya hormati Ya perayaan Waisa adalah perayaan yang kita tunggu-tunggu Dan merupakan perayaan satu-satunya saat ini Yang baru diresmikan oleh pemerintah Sebagai satu-satunya hari libur nasional Kalau di tempat lain Di agama-agama lain itu Ada yang tiga ada yang empat Hari-hari rayanya dijadikan hari libur nasional Ya Namun bagi umat Buddha Ternyata saat ini baru satu saja Satu saja untuk tahun ini Itu jatuh hari minggu Sebetulnya rugi ya Rugi ya Mestinya satu minggu itu libur dua kali Ini karena jatuh hari minggu cuma sekali saja Ya bagi anak sekolah ya terutama Ya biasa anak-anak sekolah itu Dalam satu bulan itu hapal sekali tanggal merah itu Termasuk saya waktu sekolah juga hapal tanggal merah itu Dan beberapa hari terakhir ini Kita bersama-sama Umat Buddha Khususnya Bikunya Rohaniwan agama Buddha Sedang tenar-tenarnya Karena kita lihat Ada Biku yang membuat kegiatan Biku Thailand Untuk datang ke Mborobudur Yang biasanya bisa ditempuh pakai pesawat Ini menggunakan Jalan kaki Atau bik sikel Ya Pakai sikel Ya Pakai sikel Ya Bisa anda bayangkan Thailand sampai Mborobudur itu Berapa Ribu kilometer Ya Itu adalah satu tekat Ya seorang biku Ya karena memang bikunya itu Biku aliran Dutangga ya Mungkin sudah biasa secara fisik itu Lapar haus itu sudah biasa Ya Dan jalan kaki sudah biasa Di masa kehidupan sang Buddha pun juga Sang Buddha Untuk mengajar satu orang saja Yang sekiranya satu orang itu Siap untuk menerima ajaran Dan akan mencapai kesucian Sang Buddha pun jalan kaki Ya menempuh Ya Beratus-ratus Ya Jalan kaki Ya Tapi kalau saya yang tidak mau Sudah ada pesawat Ada bis Ya Ada mobil Ya Itu satu tekat Ya Ternyata lewat Para biku itu Ya para biku Ternyata saat ini Agama Buddha sedang Ya Mendapatkan Ya Pujian Ya Dan juga Bagi umat-umat yang lain Ternyata Antusias sekali Membantu Para biku Ngasih makan Ngasih minum Ngasih tumpangan Mereka Ya sekalipun Berbeda Agama dan Keyakinan Itulah Kebersamaan Kita sebagai Sesama Umat manusia Yang ingin Bahagia Ya Apakah dengan jalan kaki Termasuk praktek Extreme Ya Ya silahkan Anda sendiri Yang menilai Ya Apakah itu termasuk Extreme Ya Itu Ya Bapak Ibu Surah sekalian yang saya Hormati Di dalam rangka Menyambut Datangnya Waisa ini Wihara ini Melakukan Kegiatan-kegiatan Yang positif Antara lain Bapak Ibu Diajak Ya Untuk Mempersembahkan Bunga-bunga Mempersembahkan Persembahan-persembahan Untuk Menambah Kebaikan-kebaikan Bagi Bapak Ibu Surah sekalian Kenapa Yang dipersembahkan Itu Pelita Pelita sebagai simbol Penerangan Diharapkan Bapak Ibu Setelah perayaan Waisa ini pun Hatinya Batinya Tercerahkan Tadi Ya Bapak Ibu sekalian Di saat bermeditasi Saya bacakan Tiga peristiwa penting Tidak semua orang setuju Tidak semua orang setuju Di saat meditasi Dibacakan Tiga peristiwa penting ini Ada yang buruk Komentar Di saat meditasi Mesti duduk Diem Ya Ini kok Ganggu malang Ganggu Bacaan tadi Dengan satu harapan Kenapa saya bacakan Di antara sekian yang hadir Kan tidak semua Tahu Tiga peristiwa penting itu Peristiwa itu Ya Maka di saat meditasi Saya harapkan Tadi Bapak Ibu Merenung Mengingat kembali Apa yang pernah Anda baca Apa yang pernah Anda dengar Tentang Tiga peristiwa penting Yang pernah terjadi Di masa kehidupan Sang Buddha Dari tiga peristiwa penting Yang terjadi Di masa kehidupan Sang Buddha Ada peristiwa yang sangat penting Atau paling penting Yaitu Peristiwa kedua Ya Peristiwa kedua Kenapa terpenting Dari peristiwa kedua Inilah Takbir Atau rahasia Kehidupan Penyebab Penderitaan manusia Itu terjawab Ya Terjawab Saya kasih pertanyaan Bapak Ibu Silahkan jawab Ya Pertanyaan Dan jawaban Itu lebih penting Mana Pertanyaan Dan jawaban Itu lebih penting Mana Lebih penting Mana Pertanyaan Ada jawaban Itu karena Ada pertanyaan Ya Jadi Sang Buddha Bertanya Ketika melihat Orang tua Orang sakit Orang mati Bertanya Ini membuktikan Bahwa manusia Luar biasa Dan Manusia yang Berbeda dengan Umumnya Kalau Bapak Ibu Melihat orang sakit Orang mati Orang lah itu kan Sudah biasa Mungkin gak Kementara Bapak ya Tapi bagi seorang Pertapa Sidarta Yang jenius Itu Menimbulkan Satu pertanyaan Kenapa Orang bisa Lahir Kenapa Orang bisa Sakit Kenapa Orang bisa Mati Ya Dari pertanyaan Inilah Sang Buddha Kepengen Mendapatkan Jawaban Jawaban itu Ternyata Tidak mudah Diperoleh Beliau Bertapa Selama Enam Tahun Lamanya Merenung Selama Enam Tahun Untuk Menemukan Jawaban Kenapa Manusia Bisa Laki Bisa Sakit Bisa Mati Ya Akhirnya Perenungan Sang Buddha Selama Bertahun Tahun Itu Tidak Sia-sia Sang Buddha Kemudian Mencapai Apa yang disebut Penerangan Sempurna Atau Mendapatkan Kebijaksanaan Ada Tiga Kebijaksanaan Tadi Sang Buddha Yang Diperoleh Beliau Satu Apa Tadi Yoh Jangan Mendengarkan Terus Tadi Peristiwa Kedua Tadi Kebijaksanaan Apa Tadi Yang Dipoleh Sang Buddha Belum ada Satu jam Ini Anda Mendengar Tadi Ya Apa Kebijaksanaan Mengingat Kelahiran Kelahiran Dirinya Para Para Berahmana Zaman Dahulu Itu Juga Mempunyai Kemampuan Mengingat Kelahiran Kelahiran Yang Dulu Namun Jangka Waktunya Terbatas Masih Terbatas Mungkin Satu Kelahiran Dua Kelahiran Itu Pertapa Siddhartha Mampu Mempunyai Kebijaksanaan Untuk Mengingat Kelahiran Kelahiran Yang Dulu Tanpa Terbatas Tidak Terbatas Itu Pertapa Siddhartha Kalau Kita Ya Jangan Kan Satu Kelahiran Dua Kelahiran Satu Jam Yang Lalu Saja Tidak Ingat Apalagi Kelahiran Kelahiran Yang Akan Datang Satu Jam Yang Lalu Tidak Ingat Tidak Ingat Bukan Berarti Tidak Ada Kelahiran Yang Lalu Itu Ada Orang Yang Mengatakan Kelahiran Yang Lalu Tidak Ada Karena Tidak Ingat Namun Ada Beberapa Orang Yang Mempunyai Kemampuan Mampu Melihat Mengingat Kelahiran Kelahiran Yang Lalu Dalam Salah Satu Kehidupan Saya Menjadi Apa Saya Tinggal Dimana Saya Punya Pekerjaan Apa Mampu Diingat Dengan Jelas Kemudian Kebijaksanaan Yang Kedua Silahkan Jawab Apa Tadi Mampu 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 Melihat Kelahiran Kelahiran Makhluk Makhluk Lain Sesuai Dengan Karma Karmanya Atau Perbuatan Masing Masing Maka Dalam Agama Buddha Dijawab Kenapa Ada Beberapa Perbedaan Perbedaan Di dunia Ini Ada Yang Kaya Ada Yang Miskin Ada Yang Cantik Ada Yang Jelek Ada Yang Mudah Mencari Penghidupan Ada Yang Sulit Mampu Diingatnya Berdasarkan Kelahiran Kelahiran Atau Perbuatan Perbuatan Yang Dilakukan Dalam Kehidupan Yang Lampunya Bagi Bapak Ibu Sesekalian Yang Saat Ini Ikut Mempersembahkan Bunga Bunga Persembahan Bunga Bunga Ini Dalam Kelahiran Yang Akan Datang Bapak Ibu Akan Menjadi Seorang Yang Mempunyai Wajah Tanpan Dan Cantik Bunga Bunga Keindahan Bapak Ibu Akan Mendapatkan Keindahan Keindahan Tubuh Jasmani Bagi Mereka Yang Berdana Buah Buahan Bapak Ibu Pun Dalam Kelahiran Yang Akan Datang Akan Murah Mendapatkan Makanan Makanan Bapak Ibu Berdana Makanan Maka Kenapa Dipersembahkan Buah Buah Kebajikan Dan Buah Kejahatan Buah Pakai Buah Sarana Buah Bagi Yang Berdana Dupa Bapak Ibu Akan Mendapatkan Keharuman Kalau Di saat Katina Itu Ada Juga Umat Berdana Jubah Bapak Ibu Dalam Kelahiran Yang Akan Datang Akan Mendapatkan Jubah Jadi Biku Tapi Jangan Takut Ajaran Seperti Ini Sebetulnya Ajaran Ajaran Rahasia Ajaran Rahasia Bagi Umat Awam Karena Belum Siap Umat Itu Untuk Jadi Biku Tapi Jangan Nanti Saat Katina Tidak Ada Yang Berdana Jubah Gara Gara Takut Kemudian Kemudian Sang Buddha Ajaran Yang 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 Sangat Mereka 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 Tertarik Ajaran Ajaran Budha Maka Saya Harapkan Bapak Ibu Yang Sudah Menganut Agama Lama Tidaknya Jangan Sampai Ketinggalan Dengan Yang Baru Bapak Ibu Tekun Belajar Jangan Sampai Ketinggalan Bahkan Diluar Umat Budha Ternyata Minat Mereka Untuk Belajar Agama Budha Besar Terbukti Juga Banyak Sekali Umat Umat Dari Yang Lain Pun Ingin Mempelajari Agama Budha Ingin Menjadi Umat Budha Dan Menyatakan Belindung Kepada Budha Dharma Dan Sangga Sadhu 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 Terima Kasih